Halo Jazz dan selamat malam Spesial game kita kali ini Requestan dari Mario Nobim Menjelang lebaran Request Mikkelthel vs Alexander Koblenz Oke guys Inilah game dari Mikkelthel vs Alexander Koblenz Bagi kawan-kawan yang lain Bunggo silahkan request kawan-kawan Biar saya tidak terlalu bingung Untuk mengupload video Game selanjutnya Terima kasih Bagaimanakah langkah-langkahnya Yuk simak video berikut ini Mikkelthel memegang putih Seperti biasa peon E4 Dan dijawab Peon C5 oleh Alexander Koblenz Kemudian setelah kuda F3 Disini peon E6 Sangat jarang Dimainkan oleh Seorang Grandmaster Pada pembukaan Sisi defense kawan-kawan Namun kita juga sering melihat Langkah peon E6 ini kawan-kawan Pion D4 Pion makan Kuda makan peon Selanjutnya Kuda F6 Kuda C3 Dan peon E6 Gajah gelap E3 Dan selanjutnya Kuda C6 Mikkelthel bermain agresif dengan Pion F4 Dan hitam gajah E7 Menteri F3 Mikkelthel menginsyaratkan untuk rokade Kesihap menteri Dan pada posisi ini Hitam rokade Tal menunda rokade Dengan menggerakkan gajah Ke E2 Dan setelah gajah D7 Tal rokade Kawan-kawan Wow Terlihat rokade yang berlawanan Tentu Siapa yang lebih cepat Menyerang Dia bakalan menang Kawan-kawan Kemungkinan besarnya seperti itu Hitam langsung menukar kuda Gajah makan kuda Dan disini Hitam menggeser banteng Gajah C8 Mungkin opsi terbaiknya Tapi pada posisi ini Hitam gajah C6 Yang justru Menutup akses Jalur C ini Kawan-kawan Dimanfaatkan oleh Mikkelthel Dengan mendorong pion G4 Untuk mengancam kuda Dan membongkar Sayap raja hitam Gawan-kawan Dan pada posisi ini Menteri keluar ke A5 Mulai memberi tekanan Tapi pion G5 Tal lebih cepat Menyerbu dengan pion-pionnya Disini kuda KD7 Dan benteng G1 Hitam memberikan Counterattack Dengan pion B5 Yang selangkah lagi Adalah menyerang kurda Kawan-kawan Tapi tal bodo amat Dengan pergerakan pion itu Dia langsung Menteri H5 Yang mulai mendekat Ke pertahanan Sayap raja hitam Dan yang seperti kita tahu Ya langkah Apa kira-kira selanjutnya Dari Mikkelthel Hitam disini Pion B4 Kalau kalian menjadi Mikkelthel Apa yang akan kalian Memainkan pada Pose seperti ini Kawan-kawan Ya tal manuver cliff Benteng D3 Mulai memberikan kudanya Dan disini Hitam tertarik Memukul kuda Gajah makan pion Ancam menteri Dan disini Menteri makan pion Kedepan tujuannya adalah Memberikan skak Ya Untuk mendapatkan benteng Benteng H3 Kawan-kawan Ya memberikan Ancaman skak mat Tentu kalau menteri Skak Percuma ya Dan pada wawzi ini Sebenarnya Hitam sudah kalah Dia gajah Makan pion Dan pion G6 Kembali Ancaman skak mat Di langkah aslinya Disini Hitam Memainkan gajah Makan pion Dan Kita tentunya Penasaran Apa yang akan terjadi Jika pion H6 Maka ada Kemungkinan Pion Makan pion Skak Kalau disini Benteng makan pion Maka Menteri makan pion Kawan-kawan Pion tidak dapat Makan pion Karena dipin Dan ancaman skak Mati lakas selanjutnya Kita Langsung ke langkah aslinya Kawan-kawan Pada wawzi ini Alexander Koblenz Gajah Makan pion Dan silahkan Pause videonya Temukan lakas terbaik Dari Mikhail Tal Pada wawzi ini Congratulasi bagi kalian Yang menemukan Menteri makan pion Skak Pengorbanan menteri Yang sangat fantastis Gajah makan menteri Kemudian Benteng makan pion DG7 Skak Raja H8 Dan benteng makan gajah Skak Bagaimana Cez Pendapat kalian Dan seperti biasa Terima kasih telah menyimak Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.